Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, M pelajar yang tenggelam di Dermaga di belakang pasar Angso 2 Pasar Jambi pada selasa 22 Maret 2022 pukul 17.45 waktu Indonesia Barat akhirnya ditemukan pada Sabtu 26 Maret 2022 pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. M ditemukan sejauh 15 km dari lokasi tenggelam, tepatnya di Pelabuhan Talangduku. Kepala Basarnas Jambi Abdul Malik melalui Humas Basarnas Lutfi mengatakan korban ditemukan dengan kondisi tidak bernyawa oleh seorang karyawan perusahaan yang ada di pelabuhan tersebut. Setelah ini korban telah dievakuasi dan diserahkan langsung ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Diketahui M seorang pelajar dinyatakan hanyut dan tenggelam saat berenang di Sungai Batanghari, tepatnya di Dermaga, Pasar Angso 2 Kota Jambi pada selasa 22 Maret 2022. Saat itu M bersama rekan-rekannya dan satu orang gurunya datang ke lokasi setelah bermain futsal, kemudian tiba di Dermaga bertujuan untuk berenang. Korban kemudian melompat dari Dermaga, naas saat tiba di air korban tampak kewalahan hingga akhirnya hanyut dan tenggelam. Berita kedua, korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Kapten Patimura, Kelorahan Kenali Besar, Kecamatan Alambara, Jokota Jambi, pada Sabtu pagi 26 Maret 2022 diketahui bernama Branda Arli. Korban diketahui merupakan warga perumahan Arzagriya Mandiri 3, Dusun Kali Aro RT 04 RW 01, Kelorahan Pematang Gajah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini disampaikan oleh kasat lantas Polresta Jambi Kompol Aulia Rahmat. Ia menyebut bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Mitsubishi Fuso BM8745 AU dan Honda Suprafit tanpa nomor polisi datang dari arah yang sama, yaitu batas kota Jambi menuju ke arah Simpang Rimbo, untuk diketahui bahwa korban meninggal dunia di tempat kejadian. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 26 Maret 2022, sekitar pukul 5.45 Waktu Indonesia Barat. Berita ketiga, Yeni Ho Baikers dan anggota Ikatan Motor Besar Indonesia asal Banten, turing ke kota Jambi untuk pertama kalinya pada Sabtu 26 Maret 2022. Yeni mengaku sering melakukan turing bersama suami dan anak-anaknya, bahkan sejak anak-anaknya masih duduk di bangku sekolah. Bahkan lantaran sering pergi tur bersama keluarga, satu di antara empat anaknya juga menyukai turing. Ia tidak merasa khawatir dengan perjalanan menggunakan moge, lantaran sudah mendapatkan edukasi mengenai safety riding. Persiapannya datang untuk menghadiri hood IMBI dalam acara Jambi International Bike Week, sama seperti turing sebelum-sebelumnya. Ia bersama suami dan rombongan IMBI Banten, sudah tiga hari meninggalkan Tangerang menuju kota Jambi. Ia bersama suami dan rombongan IMBI Banten, sudah tiga hari meninggalkan Tangerang menuju ke Jambi. Ia mencurahkan antusiasnya pada kesan pertamanya di Jambi, dan mengagumi wisata sejarah di Candimoro Jambi. Wijayanto, suami Yeni, anggota IMBI Banten, mengatakan, kedatangannya kali ini tidak membawa anak-anaknya, dan hanya berdua dengan istrinya. Ia sudah lama bermotor dan senang, karena sang istrinya juga memiliki hobi yang sama. Wijayanto yang sudah dua kali tur ke Jambi merasa sangat puas dengan acara kali ini. Setelah dari acara JIMBW, mereka akan melakukan perjalanan lanjutan menuju Gunung Kerinci, lalu bengkulu menjadi destinasi terakhir sebelum pulang ke Tangerang. Berita keempat, pengundian rejeki mitra bangunan pada 26 Maret 2022 sukses digelar. Pengundian dilakukan pada Sabtu pagi, mulai pukul 10 pagi hingga selesai. Proses pengundian disaksikan langsung oleh dina sosial, notaris, kepolisian, dan perwakilan dari konsumen. Setiap yang memiliki kupon undian mendapatkan peluang yang sama. Rahmada Agbari, pembawa acara telah mengumumkan nama-nama pemenang yang beruntung, mendapatkan hadiah-hadiah tersebut, termasuk pemenang satu unit Mitsubishi Xpander. Pemenang yang beruntung membawa pulang Xpander adalah Deddy Arif Wibowo. Pihak mitra bangunan langsung menghubungi Deddy melalui nomor telepon yang tertera di kartu undian. Deddy yang dihubungi via video call juga tidak menyangka akan memenangkan hadiah utama rejeki mitra. Karena Deddy saat ini sedang berada di luar kota, ia meminta untuk mengutus salah satu keluarganya untuk menjemput mobil hadiah utama. Nur Rahmah, adik ipar Deddy yang mewakilinya mengaku senang dan tidak menyangka kakaknya mendapat hadiah mobil. Khoirun Store Manager mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak terkait yang telah mendukung kegiatan rejeki mitra. Ia berharap mitra bangunan menjadi toko pilihan utama untuk masyarakat berbelanja dalam memenuhi kebutuhan bahan-bahan bangunan. Berita kelima, telah menjadi kebiasaan setiap weekend Fazio Squad selalu nyore bareng motor anyar Yamaha yang sangat artistik, yaitu Fazio. Seperti biasa, titik kumpul selalu diawali di kantor harian pagi Tribun Jambi dan diteruskan dengan berkeliling kota Jambi. Kali ini mereka memilih rute kantor Tribun Jambi, taman remaja kota Jambi, dan berakhir di dialer Yamaha Panca Motor Jambi. Di aler Panca Motor yang kala itu sedang ada event fun fotografi dengan tema Saturday Point Yamaha Panca Motor Simpang Pulei pun terlihat makin meriah dengan hadirnya Fazio Squad. Bahkan beberapa anggota Fazio Squad diminta jadi model dadahkan oleh beberapa fotografer. Sri Anggra ini satu di antara Fazio Squad hari ini mengatakan dengan sangat terkesan mengikuti nyore kali ini. Tak lupa juga ia memuji Yamaha Fazio yang menurutnya sangat mudah untuk dikendarai. Hadir dengan desain yang kekinian dan khas anak muda membuat Sri semakin jatuh hati dengan Fazio. Sementara itu Tasya, mahasiswi Fakultas Hukum Unja yang juga ikut nyore bareng Fazio kali ini mengatakan ia sangat terkesan dengan Yamaha Fazio. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.